Kalau kamu disini menjual produk atau jasa yang premium, ya biasanya premium itu di atas 500 ribu sampai jutaan, bahkan kemarin juta. Dan kamu ingin menargetkan orang-orang kaya nih dengan menggunakan Facebook Ads, tapi bingung caranya gimana? Di video kali ini kita akan membahas gimana sih caranya menargetkan orang-orang kaya dengan menggunakan Facebook Ads. Nah, kembali lagi teman-teman bersama saya, Joe Andreas dari Upgraded.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Logi, dan Digital Automation untuk tingkatkan Omset Piscesmu. Di video kali ini teman-teman kita akan membahas gimana sih caranya menargetkan orang-orang kaya dengan menggunakan Facebook Ads. Nah, saya nggak tahu ya definisi orang-orang kaya yang menurut teman-teman itu seperti apa. Cuma kalau misalkan teman-teman ingin menargetkan orang-orang yang biasanya yang punya penghasilan tinggi, yang kayak 10 juta, di atas 10 juta, kamu bisa banget menggunakan beberapa fitur yang ada di Facebook Ads. Nah, apa aja fiturnya, langsung saya akan masuk ke layar laptop saya dan tunjukkan aja caranya buat teman-teman. Jadi ini sebagai contoh ini saya ambil satu akun iklan yang lagi jalan. Nah, gimana sih cara menargetkan orang-orang kaya? Di sini saya nggak ngajarin kaya objektifnya ya teman-teman ya berdasarkan contoh-contoh apa cara ngiklannya gimana. Tapi saya akan ajarin yang lebih singkat dulu, yang lebih simple dulu, fitur-fitur yang bisa kamu aplikasikan dan kamu memaksimalkan. Yang pertama, di sini ya ini contohnya kita menggunakan Facebook Ads Manager ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini belum pernah beriklan, tentu teman-teman akan agak asing ya dengan fitur seperti ini ya. Tapi saya akan kasih contoh aja. Nah, untuk objektif di sini saya nggak akan jelasin tiap objektif gunanya apa. Tapi di sini let's say untuk contoh ya, saya akan coba traffic teman-teman. Nah, untuk budget, untuk kreatif saya nggak jelasin. Cuma saya akan jelasin satu fitur yang bisa kamu pakai untuk menargetkan orang-orang kaya. Yang pertama adalah kamu bisa targetin bersama-sama geotargeting. Jadi lokasinya. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, untuk menargetkan orang-orang yang punya income tinggi, itu kan kita bisa menargetkan yang pertama adalah lokasi tempat mereka tinggal. Nah, saya nggak tahu teman-teman ingin targetin mereka orang-orang di mana. Apakah itu orang di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, di luar Kulau Jawa mungkin, dan lain sebagainya. Maka dari itu teman-teman harus riset dulu nih. Orang yang kamu ingin targetin, orang-orang yang menurut kamu kaya, itu tinggal di perumahan apa? Di lokasi mana? Let's say ini sudah kita rangkung beberapa lokasi yang bisa kita coba untuk orang-orang lokasi premium ya. kalau misalkan kita ingin menargetkan orang-orang kaya di Surabaya. Ini ada beberapa ya. Ada Graf Family, mungkin teman-teman yang Surabaya tahu ya. Villa Bukit Mas, Royal Residen, Galaksi Bumi Permai, Morgerejo, Citraland, Pakuwon, Mociti, Geria Galaksi, Prambanan, dan Villa Pakuwon Resides. Nah, kalau misalkan teman-teman berisi pertanyaan-tanya, Mas, ini apa Mas? Ini adalah angka kode POS. Jadi, teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin targetin dan menggunakan Facebook Ads, teman-teman bisa masukkan berdasarkan lokasinya di sini. Teman-teman bisa pilih. Teman-teman ingin menargetkan orang-orang gimana. Nah, kalau misalkan yang pertama tadi kita bahas, cara menargetkan untuk orang-orang kaya adalah dengan menggunakan GoTargeting. Teman-teman di sini bisa isi nih, lokasi orang-orang yang menurut teman-teman itu sekiranya kaya dan tinggal di perumahan premium. Contohnya di sini saya masukkan yang pertama Graf Family. Yaudah, kita masukkan aja. Misalkan di sini, Graf Family. Oke, 60228 itu adalah postcode-nya Graf Family. Di sekitar sini. Oke, walaupun memang nggak bisa kayak spesifik semua, karena terkadang teman-teman kalau kita ketik di sini Graf Family, itu kadang-kadang nggak bisa nggak muncul. Ya, walaupun ini ada muncul ya. Cuman kalau kita sih, kita selalu pakai postcode atau kode POS. Menurut kita itu lebih spesifik sih. Lebih enak lah dibandingkan teman-teman pakai lokasi yang kaya tadi. Terus, Villa Bukit Mas. Oke, Villa Bukit Mas udah ke sini. Terus, Royal Residen. Kita masukkan aja gini. Oke, kita masukkan. Terus ke sini. Ya, mostly memang kita ingin targetin orang-orang di Surabaya Barat ya. Dan Surabaya Timur pun juga ada ya. Teman-teman perhatikan ini ya. Kadang-kadang teman-teman harus cari yang Surabaya ya. Kadang-kadang postcode-nya itu ada yang ini ya, Luar Negeri. Jadi, pastikan teman-teman juga lihat ya. Yang di Surabaya ya. Margaret Rojo, kita ingin juga targetin. Terus di sini kita masukin Citraland. Terus, apa lagi ya? Depakon City. Jadi, step yang pertama untuk view targeting ini, teman-teman memang harus riset dulu sih. Orang-orang yang menurut teman-teman punya penghasilan tinggi, itu berlokasi gimana ya. Oke, terus di sini, Korea Galaxy. Oke, nah, hal yang perlu teman-teman perhatikan selain ini, teman-teman. Teman-teman harus lihat di bagian ini. Estimated audience. Sebentar, ini saya selesaikan dulu ya. Oke, di sini kita sudah memasukkan semua lokasi. Yang sekiranya menurut kita adalah orang-orang rakyat. Bentar, ini kok nggak ada ya? Yang terakhir ini apa? Villa Vakuan Resilient nggak ada. Oke, saya skip dulu ya. Oke, nah, setelah teman-teman masukin lokasi, teman-teman bisa masukin kayak usia. Teman-teman mau targetin orang berapa. Let's say di sini saya 21 sampai 35 ya, katakanlah ya. Oke. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah ini. Estimated audience size. Kalau misalkan teman-teman ingin menargetkan berdasarkan Q-targeting seperti ini. Kalau bisa, teman-teman, saran kita, itu kalau bisa sih teman-teman mulai dari 2.000 minimal ya, itu jangan kayak di bawah 100.000 sih biasanya. 200.000, di bawah 300.000 itu biasanya kecil banget. Kalau kecil banget, tentu dari CPM biasanya lebih tinggi. Makanya itu kalau kita sih biasanya saranin 500.000 sampai 1 juta. Memang tergantung kembali lagi ke budget teman-teman. Cuma patokan yang kita pakai itu sekitar segitu untuk start dan lanjut. Itu yang pertama. Jadi cara yang pertama adalah teman-teman bisa targetin atau menargetkan orang kaya dengan menargetkan lokasi-lokasi yang menurut teman-teman premium. Dan teman-teman cari kode postnya. Contohnya seperti ini. Cara yang kedua adalah teman-teman bisa masukin detail targeting atau interest-nya. Untuk menargetkan orang-orang kaya, teman-teman, orang-orang yang punya behavior yang premium, teman-teman bisa masukin di sini people who prefer good value. Bentar ya. Nah, people who prefer... Bentar. Ada satu targeting yang selalu kita pakai. Nah, ini nih. People who prefer... People in Indonesia who people high value goods. Jadi ini apa? Ini adalah targeting yang mana biasanya teman-teman orang-orang apa Facebook akan mengincar orang-orang yang suka dengan barang-barang premium gitu kan. Itu bisa teman-teman pakai. Jadi interest yang ini, teman-teman bisa coba teman-teman behavior ya. Kebiasaan ya. Customer, Consumer Classification. Ini teman-teman bisa coba kalau misalkan teman-teman ingin menargetkan orang-orang kaya gitu kan. Seperti yang teman-teman lihat, kalau saya masukin ini, teman-teman, dan masukin apa, key targeting ini, ini kan audiensnya udah hampir habis ya. Rp60.000, Rp70.000. Kalau saya sih biasanya nggak saranin ya. Karena CPM-nya biasanya tinggi banget. Cuma kalau teman-teman mau coba, Jadi itu cara yang kedua. Teman-teman bisa coba interest ini kalau misalkan teman-teman ingin menargetkan orang-orang yang kaya. Dan yang ketiga adalah teman-teman, teman-teman bisa masukin yang namanya ini. Apa? Bentar ya. Teman-teman bisa tambahkan device-nya. Mereka itu menggunakan device apa. Bentar. Nah, ini nih nih. Oke. Bentar ya. Kita bisa targetin iPhone only. Nah, ini devices. Teman-teman bisa pilih devices. Terus teman-teman bisa pilih iOS devices only. Loh, kenapa mas? Emang kalau misalkan iOS ya. Seperti yang kita tahu, biasanya ya. Pengguna iPhone itu orang-orang yang apa ya. Yang ya apa ya. High class. Ini kalau pendapat saya sih ya. Orang-orang yang menggunakan iPhone itu orang-orang yang suka dengan barang-barang premium. Teman-teman suka dengan hal-hal yang ya tentu berbeda. Ini bukan bermaksud kayak menjelek-jelekan. Tapi sepengalaman saya memang orang-orang yang menggunakan iOS itu punya selera yang berbeda dibandingkan pengguna Android. Makanya dari itu, teman-teman di sini bisa coba untuk targetin iOS only. Walaupun seperti yang kita tahu, sekarang iPhone juga bisa dicicil kok ya. Tapi itu adalah cara yang bisa teman-teman coba juga untuk testing. Jadi ada tiga teman-teman kalau kita rangkum ya. Yang pertama adalah teman-teman bisa targetin berdasarkan lokasi. Seperti ini. Teman-teman bisa riset dulu kode-post-kode-post perumahan premium berdasarkan lokasi yang ingin kamu targetin. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan behavior ini. People in Indonesia who prefer high-value goods. Dan yang ketiga adalah teman-teman bisa coba iOS only di bagian spesifik mobile devices ini. Jadi ini cara yang bisa teman-teman pakai untuk kalau misalkan teman-teman ingin menargetkan orang-orang kaya dengan menggunakan Facebook Ads. Itu saja teman-teman di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lain juga seputar Digital Marketing, Digital Logi, atau Digital Automation. Feel free untuk tulis di kolom komen dan pastikan juga kamu subscribe channel ini. Plus aktifkan loncengnya agar kamu selalu dapatkan informasi terbaru seputar Digital Marketing, Digital Logi, dan Digital Automation untuk tingkatkan onset DCS. Itu saja di video ini. Sampai jumpa video yang lain. Terima kasih telah menonton!